10 Tim Sepak Bola Bertarung Pada Liga Santri Piala Kasat PSSI 2022 Kesepuluh tim ini merupakan kampiun masing-masing daerah dalam regional Korem 011 Lilawangsa. Liga Santri yang berlangsung sejak 4 Agustus 2022 memperebutkan satu tiket untuk melaju ke tingkat provinsi. Juara regional Lilawangsa akan bertemu dengan juara regional Korem 012 Tegu Umar dan pemenangnya akan mewakili Aceh. Pada pertandingan perdana kesebelasan Yakin FC Luk Semawe berpestagul ke gawang tim Darul Muhlisin FC Aceh Tamiang. Yakin FC menang telak 11-0 atas wakil Aceh Tamiang pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Kurumane Aceh Utara. Kepiawayan Santri Yakin FC terlalu tangguh bagi tim Darul Muhlisin FC. Sehingga gawang wakil Aceh Tamiang terus kebobolan tanpa balas hingga pertandingan berakhir. Liga Santri Piala Kasat secara resmi dibuka oleh Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Bayu Permana dengan ditandai tendangan pertama. Tendangan perdana disaksikan pejabat Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah dan jajarannya. Turnamen Piala Kasat akan berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 6 sampai 9 Agustus. Diikuti sebanyak 10 tim kesebelasan yang dinyatakan lolos ke babak final para Santri Dayah dari berbagai diarah kebupaten kota di jajaran Korem 011 Lilawangsa, Provinsi Aceh. Puncak dari kegiatan ini adalah pada tanggal 22 Oktober pada saat kegiatan hari Santri Nasional. Jadi itu akan final, tingkat nasional akan dilaksanakan di Jakarta. Nanti akan berlaga di kodam dari perwakilan Korem 011, kemudian Korem 012, kemudian kodam sendiri di kodim di Bandai Aceh. Hari ini kita laksanakan 3 tim, kemudian nanti akan kita laksanakan sistem gugur dan kita sampai puncaknya hari Senin nanti. Kita berharap bahwa dari perwakilan ini bisa menjadi perwakilan Banda Aceh dan BIM untuk kegiatan nasional. Kita berharap bahwa pemain nasionalnya ada dari mantan-mantan Santri juga, diharapkan ini banyak mantan-mantan Santri menjadi pemain-pemain nasional yang berlaga membawa nama Indonesia. Piala Kasat, Liga Santri PSSI 2022 Regional Korem 011 di Lawangsa merupakan turnamen terbesar untuk cabang olahraga sepak bola. Turnamen ini baru pertama kali digelar pada tahun 2022 di seluruh daerah tanah air Indonesia. Tim persebelasan Darul Yakin FC Loksmawe berhasil melompuhkan tim lawannya Darul Mukhlisin FC Aceh Temiang dengan skor tertinggi 11-0 yang berlangsung di Krumane Football Stadion Kejumatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Klub Santri yang menjuarai Piala Kasat nanti dapat mewakili Kodam Iskenar Muda pada Kompetisi Liga Santri Piala Kasat di tingkat nasional yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 22 Oktober 2022 mendatang bersamaan dengan Harit Santri Nasional. Terima kasih telah menonton!